Warga Zimbabwe mengatakan khawatir dengan emisi dari pembangkit listrik tenaga panas Wanggei yang membakar batu bara untuk menghasilkan energi. Menurut warga bernama Tinashe, ketika batu bara terbakar, asap hitam mengepul di atas rumahnya yang berjarak kurang dari 1 km, menciptakan bahaya kesehatan dan resiko bagi pertanian. Tinashe mengacu pada undang-undang yang mengamanatkan perusahaan harus membayar tes nemoconiosis, tapi hanya bagi karyawannya. Nemoconiosis adalah penyakit paru-paru yang disebabkan menghirup debu, dan mengakibatkan batuk dan radang menurut para dokter. Dan paparan debu yang terus-menerus bisa menyebabkan kanker. Pembangkit listrik tenaga panas Wanggei dioperasikan oleh otoritas pasokan listrik Simbabwe Seiza milik pemerintah. Menurut warga di sekitar pusat listrik, masalah ini telah ada selama bertahun-tahun. Pemerintah Simbabwe belum menanggapi keprihatinan warga yang terkena dampak pembangkit listrik tenaga batu bara. Kelompok advokasi yang dikenal sebagai Greater Wanggei Residence Trust telah mengajukan petisi kepada pemerintah untuk mengamandemen undang-undang tahun 1970-an dan memastikan warga yang terkena dampak bisa dibantu. Karena pemerintah belum menanggapi petisi itu, petugas pemantau di Pusat Tata Kelola Sumber Daya Alam mengatakan, solusinya adalah dengan beralih ke energi bersih. Pihak Seiza mengatakan, 31 ribu peternakan di Simbabwe akan memasang tenaga surya sebagai bagian dari upaya untuk beralih ke energi bersih dan mengurangi beban pada jaringan listrik. Perusahaan ini memuji proyek tenaga surya di wilayah pertanian dan berharap kelebihan pasokan listrik surya mereka bisa dijual ke jaringan listrik nasional. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!